Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan jahat walafiat Pertama, mengingatkan kembali untuk dukung terus channel Serba Inspirasi Agar terus dapat berkarya dan memberikan manfaat Khususnya bagi teman-teman yang masih pemula Dan yang masih sering lost di perusahaan saham Baik, langsung saja Pada kesempatan kali ini, Serba Inspirasi ingin mencoba otak atik satu saham ya Namanya ESIP ESIP kodenya, E-S-I-P Sinergi Inti Plus Tindu Jadi, saham ini sebenarnya juga penghuni baru ya Akan tetapi, belakangan ya, belakangan dari mulai AIPO Harganya terus turun ya Bahkan hari ini breakdown konfirmasi ya Beberapa hari yang lalu itu breakdown konfirmasi Dan hari ini adalah breakdown dari 52 minggu Artinya saham ini juga masih sangat-sangat rawan untuk dibeli Namun, kalau melihat pola-pola sebelumnya Ada kemungkinan 2 atau 3 hari Kedepan ya Sekarang kita buka Sekarang tanggal 26 Di tanggal, karena ini di tanggal ini libur ya Kemungkinan kalau tidak di tanggal 28 juga di tanggal Pokoknya minggu-minggu inilah Minggu-minggu ini kemungkinan saham ini akan mantul Seperti ini ya Akan mantul seperti ini Nah, saran saya pada saat mantul itu kesempatan untuk keluar dari posisi ya Begitu Karena saham ini kalau mau di AVGDON juga tidak cocok Kenapa? Karena secara fundamental belum bisa dianalisa Semua masih dalam proyeksi ya Artinya ekspektasi Begitu ya Secara dividen tahun 2020 kemarin ya Ini, tahun ini tutup buku ini Ini habis bagi dividen 0,9 rupiah per lembar saham Ya Di Q3 ini juga mengalami penurunan EPS ya Earning per share Jadi Sangat-sangat Masih sangat riskan untuk masuk di saham ini Begitu Kalau sudah punya posisi ya Sebaiknya segera keluar Nanti kalau ada pantulan-pantulan kayak gini Jangan malah ayem Jangan malah tenang Tapi segeralah keluar dari posisi Ya, saran saya Belilah saham-saham yang minimal itu masuk ke indeks kompas 100 Itu minimal Jadi, untuk ACIP Ya, untuk ACIP ini sudah breakdown 52 minggu Terakhir Ya, jadi saham ini akan Kecenderungan ya Akan kecenderungan terus melakukan downtrendnya Ya, downtrendnya Sementara harga saat ini Sudah di harga 102 ya Jadi, saham ini juga masih rawan untuk tidur Ya, rawan untuk tidur Begitu teman-teman Ya, secara fundamental memang belum bisa di Analisa ya Belum bisa di analisa Ya, karena memang datanya masih sedikit Ya Dari tanggal 20 Dari tanggal Mulai Ivo itu November 2019 ya Satu tahun ya Satu tahun jadi Belum ini Belum ada menunjukkan Tanda-tanda perbaikan Ya, secara kinerja Kemudian untuk kepemilikannya Masyarakat itu 29% Rekan-rekan ya Saham pengendalinya tetap Di Tanindo Omega Pasifik Jadi, secara teknikal seperti itu teman-teman Ya, secara teknikal seperti itu Jadi, kalau nanti baru akan menarik Kalau dia mampu breakout Di garis biru yang atas ini Kalau ini tembus Bisa ditutup di atas garis ini Ya, insya Allah akan Lanjut untuk naik Gitu Ya Oke rekan-rekan Mungkin itu Untuk pembahasan saham ESIP Ya Sinergi Inti Plus Tindu Mudah-mudahan bermanfaat Dukung terus channel Survei Inspirasi Agar Saya terus bersemangat Untuk membuat Review-review saham berikutnya Gitu ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax